Badan Intelijen Negara bin Jawa Barat maya ngalakonan vaksinasi hambalan dua ke perasiswa jeng Santri serta masyarakat di Wawangkon di Jawa Barat. Kiwari kena peribu 500 vaksin lanjutan hambalan dua disuntikan ke siswa Santri jeng Masyarakat di Kapupaten Bandung jeng Indra Mayu. Pika narekahan sangkan target herd immunity gancang kahontal Badan Intelijen Negara bin Jawa Barat maya ngalakonan program vaksinasi di Sajumling Wawangkon di Jawa Barat. Kiwari bin Jawa Barat ngalakonan vaksinasi lanjutan di dua Wawangkon yaitu di Kabupaten Bandung Turta Indra Mayu. 5,600 vaksinasi lanjutan disuntikan ke para siswa Santri jeng Warga. Kepala bin Daerah Jawa Barat Brikjen TNI Deddy Agus Purwanto Nandesgen tina total genep 1,500 vaksinasi kapasing kanan dua Wawangkon nyata 2,500 vaksinasi di Kabupaten Bandung jeng opat ribu vaksinasi di Indra Mayu. Perlu dikatakan bahwa hari ini kita melaksanakan kegiatan vaksinasi lanjutan yang merupakan vaksinasi yang kedua di wilayah Jawa Barat. Kenapa saya katakan di wilayah Jawa Barat? Karena ada dua kabupaten yang kita laksanakan hari ini. Ini totalitas ada 6,500. Di Kabupaten Bandung itu ada 2,500. Kemudian Kabupaten Indra Mayu itu ada 4,000. Dari 4 besar untuk pelajar dan juga untuk santri. Khusus untuk pelajar ini kita laksanakan di SMK Muhammadiyah Kendang Awur. Itu di sana kita laksanakan. Sedangkan untuk para santri mayoritas kita laksanakan di pesantren Darul Mari. Bin Jawa Barat Mayung meluruh turta ngelakoran vaksinasi ke warga di pasisian anutacan ngelakoran vaksinasi. Kucara ngadong-dong ke pamukiman warga atau ador-tudor. Di piharap target vaksinasi pikir ngahontal herd immunity dinatung-tung tahun 2020 hiji 70% masyarakat bisa kahontal. Turta sesalat COVID-19 bisa segancang na lekasan. Yuana Kurniawan, Bandung TV